Part 35 Setelah menyerahkan Hyung Jo Moon yang terluka parah kepada Sang Chui Gai Di sisi Gi Su Gon, dia berkata kalau dia sudah lama tidak bertemu kembali dengan Phantom Archer Dan So Moon yang mendengar itu, dia pun bertanya identitas Gi Su Gon Dan Gi Su Gon pun berkata, apakah So Moon tidak mengenalnya? Lalu dia pun memperkenalkan dirinya Kalau dia adalah orang yang mewarisi posisi Master Poison King sebagai pemimpin Mandok Moon Dan karena So Moon sudah menyebabkan kematian lebih dari setengah pasukan Mandok Moon Gi Su Gon berkata kalau dia tidak bisa membiarkan So Moon hidup setelah yang sudah ia lakukan kepada fraksinya Dan setelah mendengar hal tersebut, So Moon pun akhirnya mengingatnya Kalau Gi Su Gon adalah orang yang berada di belakang Dok Wang So Moon yang berkata dalam hatinya kalau pertemuan dengannya akan mengakibatkan kesulitan Karena seperti di pertemuannya yang terakhir, akibat bertarung dengan mereka yang harus menghadapi zombie racun yang mereka bawa Itulah yang mengakibatkannya tidak mempunyai energi saat berkunjung ke kediaman keluarga Dang Yang sekaligus mengakibatkan Iron Blood mati, serta membuat dirinya hampir menemui ajal ketika mendapatkan siksaan Lalu, So Moon pun berkata kalau dia tidak ada yang ingin ia katakan Namun, di sisi Gi Su Gon, dia yang masih memendam dendam terhadapnya Dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan So Moon hidup Dan memerintahkan senjata zombie racun untuk membunuhnya Di saat zombie racun tersebut berlari ke arahnya untuk melancarkan serangan Sang Cui Gai pun memberikan senjata yang berbentuk tongkat bola besi berduri Dan setelah So Moon menangkapnya So Moon pun melompat untuk menghindar sambil bersiap-siap untuk melancarkan serangan baliknya yang dilancarkan oleh zombie racun tersebut Dan ketika serangannya dilancarkan yang tepat ke arah kepalanya Yang didapati adalah senjatanya yang hancur Dan setelah mereka bersiap-siap untuk melancarkan serangan dengan menggunakan teknik tenaga dalam Di saat serangan tersebut saling beradu Zombie racun tersebut terseret karena besarnya tekanan dari serangan yang So Moon lakukan Namun di sisi So Moon, dia pun terkena racun dari zombie tersebut Gi Su Gon yang melihat itu pun tertawa Kemudian berkata Apakah So Moon bisa merasakan bagaimana rasanya terkena oleh racun dari zombie racun terkuat Karena zombie racun yang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan zombie racun yang sekarang Karena menurutnya, zombie racun yang sekarang adalah zombie racun yang terkuat yang bertindak dengan kesadarannya sendiri Dan karena hal tersebut Gi Su Gon berkata kalau So Moon pasti akan sangat menderita dengan racun yang ia terima Lalu, So Moon pun berkata Kalau Gi Su Gon sungguh percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki So Moon bertanya kenapa ia memutuskan untuk menyerang selagi dirinya tidak ada Dan Gi Su Gon pun berkata Kalau jika So Moon ada dan bertarung dengan menggunakan busurnya Itu akan menimbulkan bawahannya terluka Dan karena perkataannya tersebut Gi Su Gon pun ditanya oleh Tetua Samahu Apakah itu sebabnya Gi Su Gon menggunakannya sebagai umpan Gi Su Gon yang melihat kalau yang berbicara kepadanya adalah Tetua Samahu Dia pun lalu memberikan salam Sambil berkata kalau yang dikatakan oleh Tetua Samahu adalah salah Karena dia menyerang semata-mata mendapatkan kesempatan saja Lalu, Tetua Samahu berkata kembali Kalau jika itu bukan niatnya sejak awal Mengapa Gi Su Gon berada di tempat tersebut Dan Gi Su Gon pun berkata Kalau awalnya, dia akan menyerang setelah duel Tetua Samahu selesai Dan jika yang menang adalah Tetua Samahu Gi Su Gon berkata kalau dendam yang ia pendam terhadap So Moon akan berakhir di detik itu juga Tetapi, ketika melihat So Moon muncul di hadapannya Gi Su Gon memberikan alasan kalau Tetua Samahu telah terbunuh oleh So Moon di pertandingan duelnya Dan karena hal tersebut, Gi Su Gon beralasan kalau dia menyerang mereka untuk membalaskan dendam Tetua Samahu dan Mandok Moon Di sisi So Moon yang terkena racun dari zombie racun Mandok Moon Dia pun ditanya oleh Huan Ye tentang keadaannya Dan dengan santainya, So Moon berkata kalau dia baik-baik saja Kemudian menetralisir racun tersebut dengan api sama di murni Sehingga membuat Gi Su Gon terkejut melihatnya Namun di waktu yang bersamaan Terdengar Sang Chui Gae berteriak menyebut nama Hyung Jo Moon Dan So Moon yang mendengar itu Dia pun lalu menghampirinya sambil memanggil namanya Dan Hyung Jo Moon yang mendengar suara So Moon Dia pun berkata kalau dia sangat senang bisa bertahan sampai So Moon akhirnya kembali Namun di waktu tersebut Hyung Jo Moon yang menyadari kalau hidupnya sudah tidak lama lagi Sambil bercucuran air mata Dia berkata dengan mengatakan Ini sangat aneh Di ambang kematian Alih-alih menghadapi orangtuaku Kamu datang ke dalam pikiran Aku hanya berpikir untuk melindungi istrimu Karena kamu di sini Itu berarti dia juga amankan Aku ingat pertama kali kita bertemu Aku suka kau Kau murni dan aku suka bagaimana kamu dipenuhi dengan senyum riang Aku tidak menyesal dalam hidupku Aku senang bertemu denganmu dan dua saudara kita yang lain Betapa bahagianya aku bisa berbagi persahabatan dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama denganku Lalu, Guak Geom Myung berkata Kalau mereka juga senang telah bertemu dan berteman dengan Hyung Jo Moon Dan Hyung Jo Moon yang mendengar itu Dia pun berterima kasih dengan apa yang dikatakan oleh Guak Geom Myung tersebut Kemudian, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Hyung Jo Moon berkata Kalau apa yang diinginkan So Moon untuk kembali ke kampung halamannya adalah keputusan yang sudah tepat Karena dia berpikir Kalau tempat mereka tidak cocok untuk So Moon Dan memintanya untuk lebih baik pergi ke kampung halamannya agar bisa hidup lebih bahagia Setelah Hyung Jo Moon mati So Moon, Guak Geom Myung, dan Sang Chui Gae pun meneteskan air mata mereka Karena saudara angkat yang dibuat dari sumpah persaudaraan telah pergi untuk selamanya Dan So Moon yang berdiri untuk mencoba membalaskan kematian Hyung Jo Moon Di sisi Gi Sugon, dia pun menyandra Chun Ha Kemudian berkata kepada So Moon untuk berhenti dan jangan mencoba bergerak sedikitpun Karena kalau dia melakukannya Gi Sugon berkata kalau Chun Ha akan terluka Dan So Moon yang mendengar itu Dia berkata Kalau Gi Sugon sedikit saja melukai Chun Ha So Moon menjanjikan kalau Gi Sugon dan fraksi Mandok Moon akan melihat apa itu neraka Tetapi Gi Sugon berkata kalau tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh So Moon Kemudian bertanya Apakah kehilangan teman membuat So Moon merasa sedih Dibandingkan dengannya yang kehilangan satu teman Gi Sugon dengan marah berkata Kalau itu tidak ada artinya dibandingkan dengannya yang kehilangan banyak bawahan dan teman yang So Moon bantai Yang seakan-akan mereka datang di mimpinya untuk menyuruhnya membalaskan dendam mereka So Moon lalu bertanya Apakah Gi Sugon memintanya untuk mengorbankan dirinya untuk menebus nyawa-nyawa dari rekannya Dan Gi Sugon pun berkata Apakah kalau dirinya meminta hal tersebut akan dikabulkan oleh So Moon Lalu Gi Sugon pun mengaku dan meminta maaf kepada tetua Sam Mahu Karena dia telah menggunakannya untuk melancarkan rencananya Kemudian Gi Sugon berkata Jika tetua Sam Mahu memintanya untuk berhenti Maka dia akan menurutinya Dan jika tetua Sam Mahu menutup mata dan mengabaikannya Gi Sugon berkata kalau dia akan melawan So Moon dengan sekuat tenaganya Meski hal tersebut akan menjadi akhir dari fraksi Mandok Moon Dan meminta jawaban dari tetua Sam Mahu Di saat dia sedang merenungkan hal tersebut Gu Yang Pong pun berkata kepadanya dengan teknik telepati Dengan dia yang mengatakan Kalau dengan kekuatan yang So Moon miliki Jika mereka benar-benar akan bertarung Gu Yang Pong berkata kalau fraksi Mandok Moon akan dimusnahkan Dan karena hal tersebut Gu Yang Pong pun meminta kepada tetua Sam Mahu Untuk menghentikan pertarungan mereka Dan karena teman So Moon meninggal dan istrinya disandera oleh Gi Sugon Dia beranggapan kalau So Moon tidak akan membiarkan Gi Sugon pergi begitu saja Dan karena hal tersebut Gu Yang Pong pun memberikan solusi kepada tetua Sam Mahu Untuk meminta Gi Sugon melepaskan Chun Ha dan meminta semuanya mundur Setelah menyetujui apa yang dikatakan oleh Gu Yang Pong Tetua Sam Mahu pun berkata Kalau di Gang Ho Memiliki kebaikan dan dendam memang sudah bukan rahasia umum Namun dalam situasi yang sekarang Tetua Sam Mahu berkata kalau situasinya kurang baik Dan meminta semua pasukan Gi Sugon untuk mundur dan melepaskan wanita yang ia sandera Dan Gi Sugon menyetujui hal tersebut Dia pun berkata kalau dia akan melepaskannya sesuai apa yang dikatakan oleh tetua Sam Mahu Namun di sisi So Moon Dia yang sangat marah pun berkata Kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut Namun Gu Yang Pong mencoba meredakan amarahnya dengan berkata Kalau situasi yang So Moon alami bukanlah waktu yang tepat untuk berkata seperti itu Namun So Moon yang bersikeras ingin membunuh Gi Sugon Dia pun terus diingatkan oleh Gu Yang Pong Karena meski salah satu temannya sudah mati dan sangat disayangkan dengan hal tersebut So Moon harus memprioritaskan temannya yang lain yang terkena racun dari zombie racun Karena, kalau So Moon membuang-buang waktu untuk bertarung Nyawa temannya yang lain akan dalam bahaya seiring berjalannya waktu Dan tak lupa, Gu Yang Pong pun mengingatkan Kalau Chun Ha yang sebagai istrinya harus diselamatkan juga Dan tetua Sam Mahu pun bersependapat Setelah mendengar hal tersebut Meski So Moon memendam amarahnya untuk membalaskan dendam atas kematian Hyung Jo Moon Dia pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Gu Yang Pong untuk mundur terlebih dahulu Dan setelah kesepakatan itu diambil Chun Ha pun dilepaskan oleh Gi Sugon Dan Chun Ha yang ketakutan pun berlari ke arah So Moon Setelah kesepakatan kalau dari mereka masing-masing akan mundur itu telah disepakati Gi Sugon berkata kalau mereka akan segera bertemu kembali Dan So Moon pun berkata Jika Gi Sugon di lain waktu melihatnya So Moon mengingatkannya untuk lebih baik menghindarinya Namun, dengan kepercayaan dirinya Gi Sugon pun tertawa Dan berkata kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut Dan karena perkataannya tersebut Gu Yang Pong, tetua Sam Mahu, dan Huan Ya Mereka pun serentak berkata dalam hatinya Kalau kepercayaan diri yang ditunjukkan Gi Sugon Akan seketika runtuh ketika dia bertemu kembali dengan So Moon Dan di sisi Gi Sugon Sebelum pergi pun dia pun berkata kembali Kalau dia akan memberikan kenyataan Bagaimana kengerian yang akan ia perlihatkan Setelah beberapa saat So Moon pun kembali ke Gunung Hua Tepatnya ke tempat Koalisi Murim So Moon yang datang sambil membawa Hyung Jo Moon yang sudah meninggal Dia pun dihampiri oleh Bik Su Yong Oh Dan para pendekar yang lain Kemudian, Bik Su Yong Oh pun bertanya Apa yang sudah terjadi Dan setelah membaringkan tubuh Hyung Jo Moon Dia pun berkata Kalau Hyung Jo Moon dibunuh oleh Zombie racun dari Mandok Moon Dan di sisi Namgung Geom yang baru kembali Setelah melihat keadaan Sang Chui Gae dan Guak Geom Myung Dia pun ditanya oleh So Moon Tentang keadaan saudara-saudaranya Dan Namgung Geom pun berkata Kalau Istana Dang sedang mencoba menyembuhkan mereka berdua Namun, Namgung Geom berkata Kalau mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Kemudian, dia pun bertanya Tentang keadaan yang dialami oleh So Moon Dan So Moon pun berkata Kalau dia baik-baik saja Karena saat kejadian tersebut So Moon berkata Kalau dia tidak ada di tempat tersebut Dikarenakan sedang berduel dengan tetua Boking Namgung Geom yang terkejut dengan apa yang ia dengar Dia pun bertanya kembali Apa yang terjadi dalam duelnya tersebut Dan So Moon pun berkata Kalau dia berhasil mengunggulinya Sehingga membuat para pendekar murim pun tambah terkejut Tak berselang lama Biksu Mumu pun datang dengan tergesa-gesa Kemudian berkata kepada So Moon untuk mengikutinya Karena ada berita buruk yang harus So Moon ketahui Karena Chun Ha istrinya mengalami pingsan Ketika sedang mencoba beristirahat Dan So Moon yang mendengar itu pun panik Dan langsung berlari ke ruangan Chun Ha berada Dan setelah memasuki ruangan tersebut Yang sudah terdapat Gu Yangpong dan Biksu Seonje So Moon pun lalu bertanya apa yang sudah terjadi Gu Yangpong yang sedang memeriksanya pun berkata Kalau sebelumnya Chun Ha baik-baik saja setelah sampai ke tempat itu Namun ketika Chun Ha ingin beristirahat Gu Yangpong berkata Kalau Chun Ha tiba-tiba memegang dadanya Dan mulai berteriak Dan setelah mendengar itu So Moon pun menghampiri Chun Ha yang sedang berteriak Sambil bertanya apa yang sedang terjadi Dan ketika Chun Ha ingin berkata Kalau dadanya sakit Rasa sakit yang amat sangat pun Membuatnya menjerit kembali Dan So Moon yang melihat Chun Ha seperti itu Dia pun bertanya kepada Biksu Seonje Apa yang sedang terjadi terhadap istrinya tersebut Dan Biksu Seonje pun berkata Kalau gejala yang dialami oleh Chun Ha Adalah gejala seperti terkena racun Namun Meski seberapa keras dirinya mencoba memeriksanya Biksu Seonje berkata Kalau dia tidak bisa menemukan jejak Yang mengakibatkan Chun Ha seperti itu Serta berkata Kalau dia sudah memanggil Seseorang dari istana Dang Yang ahli dalam ilmu medis Tak berselang lama Seseorang pun datang Dan berkata Kalau itu adalah gejala orang Yang terkena racun parasit Dan So Moon yang melihat orang berbicara tersebut Adalah Dang Chun Ho Dia pun lalu membungku untuk memberikan hormat kepadanya Kemudian Setelah memeriksa keadaan Chun Ha So Moon pun bertanya jenis racun parasit Apa membuat istrinya menjadi seperti itu Dan Dang Chun Ho pun berkata Seperti dari namanya Itu menanam parasit di dalam tubuh seseorang Dan penyakit ini sangatlah serius Karena belum ada yang menemukan metode pengobatan penyakit tersebut Termasuk keluarga Dangnya So Moon bertanya kembali Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan istrinya tersebut Dan Dang Chun Ho pun berkata Kalau dia sudah memanggil seorang teman yang memiliki pengetahuan tentang racun parasit Dan meminta So Moon untuk mendengarkannya terlebih dahulu Untuk mengatasi pengobatan istrinya tersebut Dan tak berselang lama Seseorang yang dikatakan oleh Dang Chun Ho pun datang Yang diketahui itu adalah Dang Il Gi Dengan dia yang datang memakai kursi roda karena lumpuh akibat penyiksaan yang So Moon lakukan Dan setelah menyapa So Moon Dang Il Gi pun melihat keadaan Chun Ha Kemudian Dang Chun Ho bertanya Apakah Dang Il Gi bisa mengobatinya? Dan Dang Il Gi pun berkata Kalau parasit itu adalah sesuatu yang So Moon kenal Ketika dirinya disiksa di beberapa waktu yang lalu di kediaman keluarga Dang Dan setelah So Moon mengetahuinya Dang Il Gi berkata kembali Kalau parasit itu disebut serangga hantu kelaparan Karena ciri khasnya adalah selalu mencari makan Karena begitu serangga hantu kelaparan memasuki tubuh seseorang Dalam 2 jam Serangga tersebut akan bertelur Dan dalam 3 hari Serangga tersebut akan melahap semua yang ada di tubuh orang tersebut Sampai orang tersebut mati Dan yang disayangkannya Dang Il Gi berkata Kalau belum ada pengobatan untuk penyembuhan dari penyakit tersebut So Moon lalu bertanya Apa yang harus ia lakukan? Dan Dang Il Gi pun berkata Kalau seseorang yang terkena parasit tersebut Dan daging dalam tubuhnya terus dimakan dari dalam Itu sangatlah menyakitkan untuk terus bertahan Dan daripada membiarkan Chun Ha menderita terus-terusan Karena daging dalam tubuhnya perlahan-lahan dimakan oleh serangga tersebut Dang Il Gi mengatakan tanpa langsung Kalau lebih baik mengakhiri hidupnya Daripada Chun Ha terus menderita merasakan sakit So Moon berkata Apakah maksud dari perkataan Dang Il Gi adalah untuk mengakhiri hidup istrinya tersebut? Kemudian bertanya Kenapa tidak ada obat untuk penyakit tersebut? Dan Dang Il Gi pun berkata Daripada melihat Chun Ha seperti itu Lebih baik mengambil jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya Dan So Moon yang marah dengan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon Selaku koalisi dari Istana Paceon Dia pun berjanji Jika terjadi hal yang buruk terhadap istrinya tersebut So Moon berkata kalau dia akan memusnahkan Istana Paceon dan semua yang berkaitan dengannya Dan Gu Yangpong yang mendengar itu Dia pun berkata kalau dia sudah memutuskan hubungan dengan mereka Dan tidak akan ikut campur dengan apa yang akan So Moon lakukan Serta berkata Jika tidak ada metode pengobatan seperti apa yang dikatakan oleh Dang Il Gi Gu Yangpong setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dang Il Gi Kalau mengakhiri hidupnya adalah pilihan yang bijaksana untuk mengakhiri penderitaan Yang Chun Ha alami Dan So Moon yang terlena dengan kondisi yang ia alami Dia pun pergi ke sebuah tempat untuk melepaskan beban dalam pikirannya Dan mengamuk di tempat tersebut sampai tempat tersebut hancur Dengan keadaan So Moon yang sedang bersedih Di tempat koalisi Murim Dang Chon Ho bertanya kepada Dang Il Gi Apakah tidak ada metode untuk mengurangi rasa sakitnya Dan Dang Il Gi pun berkata kalau ada cara untuk memperpanjang masa hidupnya Namun itu juga akan terasa sulit Lalu, Gu Yangpong yang mendengar itu Dia bertanya Berapa lama bisa memperpanjang masa hidupnya Dan Dang Il Gi pun berkata Jika syarat itu terpenuhi Hidupnya Chun Ha bisa diperpanjang berhari-hari Lalu, Gu Yangpong bertanya tentang syaratnya tersebut Dan Dang Il Gi pun berkata Kalau kelemahan setiap serangga adalah api Tak terkecuali dengan serangga hantu yang terdapat di tubuh Chun Ha Yang mengartikan kalau mereka harus membunuh serangga-serangga tersebut dari dalam Dengan menggunakan metode api sama di murni Gu Yangpong bertanya kepada Dang Il Gi Apakah Chun Ha bisa sembuh total Jika ada seseorang yang bisa menggunakan api sama di murni Dan Dang Il Gi pun berkata Kalau seorang ahli yang dapat melakukan api sama di murni Mereka dapat menyembuhkan dirinya sendiri Tetapi jika mereka mencoba membantu seseorang yang tidak mengetahui seni bela diri Atau memiliki tubuh yang lemah Mereka tidak akan mampu menangani panas dari api sama di murni Meski itu akan sulit untuk menyembuhkan Chun Ha dengan total Dang Il Gi berkata kalau metode tersebut bisa memperpanjang hidupnya Namun, Gu Yangpong berkata kalau Chun Ha terlalu lemah untuk bertahan dari api sama di murni Dan Dang Il Gi pun bersependapat Namun, kalau Chun Ha bisa menahan panasnya api sama di murni Meski tidak bisa membunuh parasit dewasa Metode tersebut bisa menangani bayi-bayi dari parasit tersebut Dan meski api sama di bisa membunuhnya Itu masih akan menimbulkan rasa sakit Namun, Chun Ha bisa memperpanjang masa hidupnya Dan Biksu Seon Je pun menyuruh Biksu Mumu Untuk memberitahukan So Moon apa yang mereka diskusikan Di tempat lain Di fraksi Jong Nam yang sudah diambil alih oleh pasukan Istana Paceon Di saat Gi Sugon berkata kalau istrinya So Moon tidak akan bisa bertahan untuk hidup selama 3 hari Huannya yang mendengar itu Dia bertanya kepada Gi Sugon apa maksud dari perkataannya tersebut Dan sambil tertawa, Gi Sugon berkata kalau dia telah menanam parasit ke dalam tubuhnya Dan itu akan mengakhiri hidupnya Karena belum ada pengobatan tentang penyakit tersebut Dan Huan Nia yang marah pun berkata Bagaimana Gi Sugon bisa melakukan sesuatu yang begitu sadis kepada seorang gadis Ditambah Chun Ha adalah seorang gadis yang tidak tahu seni bela diri Namun Gi Sugon tanpa bersalah sedikit pun Dia berkata kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh So Moon kepada fraksinya Mandok Moon Gi Sugon beranggapan hal tersebut adalah hal sepele Kemudian berkata kalau Huan Nia tidak ada hubungannya dengan pembalasan dendamnya Namun, Huan Nia yang sudah bersumpah persaudaraan dengan So Moon dan Chun Ha Dia yang tak terima dengan apa yang terjadi Dia pun marah Dan setelah mengeluarkan pedang dari sarungnya Huan Nia berkata kalau sebagai saudara sumpah dari So Moon dan Chun Ha Dia tidak akan mengabaikan apa yang sudah Gi Sugon lakukan Next, kita lanjut di part selanjutnya Terima kasih Terima kasih